Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akhirnya melanjutkan proses vaksinasi menggunakan vaksin jenis AstraZeneca setelah sebelumnya menunda sementara penggunaan vaksin ini terhitung 27 hingga 29 Maret 2021. Penghentian sementara vaksinasi jenis AstraZeneca ditempuh Dinas Kesehatan Daerah Sulut setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Daerah Kipi yang menyatakan ada 5 hingga 10 persen warga yang divaksinasi mengalami gejala ikutan berupa demam, menggigil hingga nyeri tulang. Keputusan melanjutkan kembali vaksinasi AstraZeneca ini ditempuh pemerintah setelah melakukan pembahasan mendalam dengan Kementerian Kesehatan, Komite Nasional Kipi dan Komite Daerah Kipi Sulut yang menyimpulkan gejala ikutan yang dialami penerima vaksin merupakan gejala ringan dan tidak menyebabkan dampak ikutan yang serius. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe menghimbau masyarakat yang menjadi sasaran vaksinasi gelombang 2 di Sulut agar tidak khawatir dengan vaksin yang disiapkan pemerintah karena vaksinasi bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok dalam rangka antisipasi penyebaran COVID-19. Tadi dari Dinas Kesehatan kan sudah rapat sama tim di Kondongan Jakarta ternyata setelah evaluasi sangat bersyukur karena kehati-hatian dari tim COVID-19 termasuk kepala dinas untuk cepat merespon keluhan. Ternyata semua bisa ditangani dengan baik sehingga tadi sudah mulai penyuntikan kembali. Sebelumnya pemerintah Sulut telah menerima sebanyak 50 ribu dosis vaksin jenis AstraZeneca pada 23 Maret 2021 yang lalu. Dijadwalkan vaksin AstraZeneca ini akan didistribusikan di dua wilayah yakni Kota Manado dan Kota Bitung dengan pembagian 2.900 untuk warga Manado dan 2.100 untuk warga Bitung. 50 ribu dosis ini akan disuntikan untuk dosis tahap pertama sambil dosis kedua menunggu vaksin yang akan dikirimkan pemerintah pusat selanjutnya. Yanemike Singal, Doni Arai, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.